Banjir dana bantuan Inilah lima bantuan pemerintah yang akan dicairkan secara serentak pada tanggal 17 hingga 31 Agustus 2021. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, banyak cara ditempu oleh sejumlah pihak untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak pandemi. Sejumlah pedagang makanan siap saji membantu dengan cara membuat paket kombo atau promo harga, sehingga masyarakat dapat menebusnya dengan biaya lebih murah. Tak ketinggalan, pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo juga akan memberikan sejumlah bantuan sosial kepada pelajar, pedagang kecil, hingga masyarakat yang terdampak pandemi. Inilah lima bantuan pemerintah yang akan dicairkan secara serentak pada tanggal 17 hingga 31 Agustus 2021, yang bisa Anda dapatkan. Tapi sebelum lanjut, bantu channel Kronos Media berkembang dengan cara like dan subscribe. Bansos Pedagang Kaki Lima Pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp1,2 juta kepada 1 juta penerima baru, khususnya bagi pelaku usaha informal seperti PKL, Wartek, Lapak, Jajanan, dan pedagang kecil. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk merealisasikan bantuan ini. Penerima bantuan ini akan didata dan dicairkan secara langsung oleh anggota TNI dan Polri pada pertengahan bulan Agustus 2021. Program Kartu Prakerja Pemerintah telah menganggarkan Rp10 triliun untuk menjangkau Rp2,8 juta penerima baru. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp2,4 juta. Pembukaan Program Kartu Prakerja Gelombang 18 akan dibuka pada Minggu ketiga bulan Agustus. Bantuan Ekstra Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan dana sebesar Rp7,52 triliun untuk menyasar Rp18,8 juta keluarga penerima manfaat. Tambahan bantuan sebesar Rp400 ribu ini akan diberikan kepada pemegang Kartu Sembako. Mereka yang semula menerima bantuan Rp200 ribu kali 12 bulan, maka kali ini akan mendapat tambahan Rp400 ribu. BLT BPJS Ketenaga Kerjaan BLT BPJS Ketenaga Kerjaan sebesar Rp1,4 juta sudah mulai disalurkan mulai 10 Agustus 2021 untuk angkatan pertama. 9 juta orang penerima angkatan kedua akan mulai disalurkan pada tanggal 17 hingga 31 Agustus 2021. Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan memberikan bantuan sebesar Rp200 ribu hingga Rp1 juta per tahun kepada siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar. Seturut rencana, bantuan program Indonesia Pintar akan dicairkan pada Minggu ketiga bulan Agustus 2021. Nah itulah 5 bantuan pemerintah yang akan mulai cair pada tanggal 17 hingga 31 Agustus 2021. Kami berharap semoga Anda berhasil mendapatkan salah satu bantuan yang tersedia. Bantu share video ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!